Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif jadi bisa jadi ini pembacaan akan sesuai dengan kalian 100% ada juga yang tidak jadi tidak usah dipaksakan kalau memang belum resonate tema kali ini aku akan mengambil cerita tentang bagaimana keadaan atau perasaan orang yang telah mengabaikan kamu oke, bagaimana keadaan orang yang telah mengabaikan kamu oke, will of fortune the high hero pants nine of sword the tower oke, oke, oke justice five of pentacles queen of pentacles hermit oke, dia sedang sedang mencoba menyeimbangkan, sedang mencoba mencari peruntungan ya sedang memohon kepada sang pencipta untuk membantu dia keluar dari suatu situasi yang wow banget ini membuat dia sulit tidur, membuat dia depresi aku rasa ini tentang keuangan ya atau mungkin dia kerja, terus ada hubungannya dengan keuangan entah keuangan di kantor dia gitu ya jadi ini cukup besar masalahnya ya sehingga dia harus berhubungan dengan hukum ya dia mungkin harus menghadiri sidang seperti itu atau bisa jadi dia sedang ya kena scores gitu oleh perusahaan atau dia harus mengembalikan uang perusahaan seperti itu intinya masalahnya cukup besar dan membuat dia sangat sakit kepala sampai sulit tidur ya benar-benar menggoyahkan secara finansial dia disini ya benar-benar yang bingung deh gitu ya dan ya memang dia disini kalau dia bilang berkecukupan ya cukup tapi karena faktor masalah ini datang gitu ya ya cukup menggoyahkan keuangan dia bisa jadi ini juga tentang ya entah dia ditipu bisa ya bisa dia ditipu oleh seseorang intinya ini dia menghilangkan uang yang cukup banyak ya atau mungkin investasi dia gagal gitu ya dia benar-benar lost gitu ya kehilangan investasi dia gitu bisa jadi intinya ini tentang keuangan yang cukup besar entah itu dari kantong dia sendiri ataupun dari dari kantor gitu ya keuangan orang lain gitu oke dia sudah merasa ragu dengan hidup dia ya dengan masalah ini apakah masalah ini bisa dia selesaikan apakah keadaannya bisa menjadi lebih baik dia ya sedang berusaha untuk memantau dan mencari cara bagaimana caranya agar situasi ini bisa terselesaikan bisa menjadi damai gitu ya bisa ada solusi yang terbaik ya dia disini terlalu ah sakit sekali oke ya dia walaupun disini mencoba untuk tenang dan apa ya fokus untuk mencari situasi ya cukup membuat dia sakit hati oke cukup membuat dia lelah capek secara hati ya disini dia butuh seseorang yang mendampingi dia ya tapi dia disini berjuang sendiri oke oke banyak masalah yang datang dari kejadian ini ya oke ada six of tentacles disini ya mungkin nanti akan ada ya orang yang akan membantu dia sih secara finansial atau mungkin menanggung kerugian itu itu ya akan ada orang yang akan membantu dia untuk memberikan dia finansial atau keuangan untuk menutupi masalah keuangan yang telah dia hilangkan ini gitu ya tapi intinya disini dia masih berharap memohon kepada sang pencipta untuk membantu dia keluar dari masalah ini ya karena dia juga ingin damai ingin ingin sukses ingin bahagia gitu dia ingin bekerja kembali ingin ya dipercaya orang kembali ya ingin dipercaya oleh orang-orang terdekatnya orang-orang yang kenal sama dia gitu dia ingin datang kembali pada orang-orang ya dan orang-orang itu bisa kembali lagi kepada dia percaya padanya karena disini mental dia sudah drop banget ya mental dia sudah kayak nggak 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 tahu lagi deh udah putus asa dia disini ya oke mungkin akan datang seseorang yang akan membantu dia ya secara finansial ya akan menomboki dia gitu ya oke aku rasa disini mungkin mungkin orang terdekat dia ya mungkin bos gitu ya bos dia gitu akan membantu dia atau intinya orang yang lebih banyak uang dari dia oke atau dia disini akan meminta bantuan pada pasangannya sekarang ya pasangannya sekarang atau entah itu dari orang ya terdekat dia gitu intinya dia akan meminta bantuan pada orang terdekatnya atau orang terdekatnya akan membantu dia oh aku rasa iya dari orang terdekatnya bisa dari keluarga circle ya teman terdekat oke dia menyesali segalanya yang telah terjadi karena dia selama ini telah memanipulasi segalanya melakukan intrik berbagai macam intrik yang dengan santainya dia lakukan ya dengan dengan ya udah kayak udah menjadi kebiasaan dia gitu ya cukup toxic sih nih orang ya cukup bahaya gitu king of sword dia mengtegas terlalu teguh pada pendiriannya dan dia ya memang toxic hati-hati dengan orang ini ya dia hanya memikirkan dia sendiri kalau secara keuangan finansial dia hanya ingin memiliki keuntungannya sendiri dia tidak mau berbagi dengan orang-orang dia tidak mau berbagi keuntungan dengan orang-orang dia hanya memikirkan dia sendiri dia ingin memperkaya dia sendiri akhirnya dia disini kena pelajaran dari sang pencipta mungkin dia ditipu disini ya dia cukup kehilangan banyak uang ya oke ya mungkin setelah dia sadar setelah dia meminta maaf ya setelah masalah ini bertemulah solusi akan datang seseorang yang akan membantu dia atau mungkin dari setelah masalah ini selesai akan datang hubungan baru dia dengan orang-orang ya mungkin itu lebih ke karir lagi sih dia akan merencanakan karir baru dia dengan orang-orang baru ya dia akan meninggalkan situasi lama yang membuat dia terjerat hukum ini ya dia akan menyelesaikannya dia akan menjalin hubungan baru secara karir oke ya ini cukup membuat dia kapok ya menyesal menjadi suatu pelajaran yang berharga baginya ya tujuannya ya sempat tercapai ternyata justru malah membuat dia terpuruk jadi tujuan dia itu ya cukup salah dengan cara yang salah gitu ya karena dia disini ya kalau dia yang cukup ego ya ego sekali tuh ya disini benar dia dia hanya berdiri sendiri ya oke oke dia akan memulai memulai kehidupannya baru lagi dia benar-benar mendapatkan pelajaran yang besar dari situasi ini dia ingin bahagia dia ingin punya keluarga yang bahagia ya dia akan berusaha kembali bangkit dari situasi terpuruk ini oke akan datang situasi yang bisa membantu dia untuk lepas dari perkara ini gitu ya ya dia akan memulai lagi untuk mendapatkan keuangan yang berlimpah gitu tapi itu entah kapan ya dia harus menyelesaikan dulu karma ini ya atau menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu ya baru nanti dia akan memulai kembali ya mungkin ini akan berkomunikasi lagi dengan orang-orang gitu ya atau memulai kembali usaha dengan orang-orang baru gitu ya untuk sekarang dia memang sedang terpuruknya dia sedang dalam masalah keuangan tuh dia ya dia sudah ada niatan setelah masalah ini selesai dia akan menjalin hubungan baru kalau aku rasa ini ya hubungannya itu ya karir gitu ya akan ada situasi yang berbeda sesuatu yang baru yang akan dia mulai itu sudah ada di dalam rencananya sudah ada di pikirannya dia tidak mau lagi berurusan dengan yang seperti ini yang membuat dia terpuruk ya oke dia akan segera bertindak setelah masalah ini selesai dia akan merubah lagi sikap dia akan intinya berubah ya menjadi orang yang lebih baik lagi dia akan menjadi orang yang tidak akan seperti ini lagi tidak akan congak seperti ini tidak akan sombong tidak akan ya bisa dibilang pelit gitu ya karena ini benar-benar memberikan pelajaran yang berharga baginya seperti itu oke dia ingin meningkatkan taraf finansial dia kembali ya oke dia juga ingin memiliki keuangan yang banyak oke mungkin dia akan memulainya dengan teman-teman terdekat dia ya disini dia akan mulai berubah menjadi lebih tegas ya dia akan menawarkan ya mungkin rencana bisnis bersama teman-temannya teman-teman terdekat dia gitu ya akan ada datang perubahan untuknya ya akan segera dia lakukan setelah dia keluar dari masalah ini ya semuanya dia sesali dia akan berusaha keres kembali dari nol ya oke itu intinya dia akan memulai kembali kehidupannya dari nol ya akan segera dia lakukan gitu oke ya aku rasa semua Zodiac ada disini ya bisa semuanya sesuai ya resonate tapi kalau memang belum resonate yaudah gak usah dipaksakan ya mungkin pembacaan kali ini energinya bukan untuk kalian jadi tidak usah dipaksakan siapa tahu nanti pembacaan berikutnya energi kalian yang akan terbaca olehku oke sekian dulu pembacaan aku untuk kalian untuk pembacaan tarot kali ini mudah-mudahan ini resonate kalau belum resonate jangan dipaksakan ya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati